Selamat datang kembali di channel Bang Zeksi, melu ofisial tentunya guys Baiklah pada kesempatan kali ini kita ingin memberikan tutorial yaitu cara mengupgrade software terupdate dari television nusantara HD Namun sebelumnya kita cek dulu info STB nya Kalian tekan menu pada remote, kalian geser ke utilitas Selanjutnya kalian pilih info STB Kalian pilih info STB guys Nah disini kita bisa lihat versinya ini yang 2020 lagi ya guys Tanggal 24-24-2020 Nah selanjutnya langsung saja kita ke caranya guys Nah yang pertama kita persiapkan dulu bahannya Yang pertama itu HP yang tentunya bisa terkoneksi atau bisa menggunakan internet ya guys Selanjutnya kalian persiapkan OTG dan juga flash disk bagi kalian yang HP nya support OTG Namun jika kalian tidak mempunyai flash disk dan HP nya tidak support OTG Kalian bisa menggunakan kartu memory atau memory card Namun kalian nanti membutuhkan satu buah card radar ya guys Agar bisa menghubungkan ke receiver nya Nah langsung saja kita persiapkan dulu Ini card radar nya ya guys Dan juga ini adalah kartu memory nya atau memory card nya Langsung saja kita masukkan ke dalam HP nya Kita buka dulu tempat kartu memory nya Dan kita pasangkan ya guys Oke setelah itu kita nyalakan HP nya Kita lihat ya guys Oke sampai disini Langsung saja kalian buka aplikasi Google Chrome nya ya guys Nah selanjutnya kalian Masukkan di kolom pencariannya Kalian ketikan Kalian tuliskan tanaka dot Tanaka saja guys T-A-N-K-A Nanti sini akan otomatis terisi dotco.id nya Kalian hapus saja ya guys Oke kalian biarkan saja tanaka Dan kalian langsung cari guys Nah disini bisa kalian geser ke bawah ya guys Disini ada beberapa pilihan Tanaka disini undu berkas Nah disini kalian tekan saja di undu berkas ini guys Langsung saja kita tunggu guys Oke disini ada beberapa pilihan Disini ada Nusantara HD Series Ada Nusantara Combo Dan beberapa jenis lainnya ya guys Nah disini ada Nusantara Merdeka Dan beberapa jenis dari tanaka juga ini guys Oke untuk pengguna Nusantara HD Kalian bisa klik saja di Nusantara HD Series guys Nusantara HD Series Langsung saja kita klik ya guys Nah disini bisa langsung kalian baca ya guys Di bagian atas ini ada Nusantara HD Software Ini adalah software atau SUI terbarunya guys Nah disini di bagian bawah ada recovery file Untuk kalian pengguna Nusantara HD yang berkenala pada receiver kalian Kalian bisa download ini ya guys Kalian bisa tonton juga tutorialnya Cara memperbaiki receiver Resi Nusantara yang mengalami mode up Biasanya nanti receivernya mengalami mode up Kalian nanti bisa unduh yang ini guys ya Silahkan nanti kalian tonton saja di channel ini Kalian cari videonya Di channel ini ya guys Oke disini ada juga versi terdahulunya Versi 273 ini guys Namun karena kita ingin mengupdate versi terbaru Kita pilih saja ini versi terbarunya Kita langsung tekan undo guys Untuk mendownloadnya Oke langsung kita tekan saja Nah disini Oke disini bisa kalian baca Mendownload Sudah memulai mendownload guys Dan bisa kalian klik Atau tekan di titik 3 di bagian atas Untuk melihat Proses downloadnya guys Nah disini sedang berjalan guys Kita tunggu saja sampai selesai guys Oke sudah selesai guys Nah langsung saja kita keluar dulu dari aplikasinya Kita kembali lagi Kita masuk ke File manager Atau di hp ini namanya Pengelola file guys Oke disini guys Pengelola file Oke selanjutnya Oke selanjutnya Kalian pilih semua berkas Nah disini kalian bisa pilih penyimpanan internal Atau membuat telepon Kalian cari folder download guys Nah dia ada disini guys Nusantara 275 bin ini Nah kalian tekan nama Dan kalian copy paste file nya Atau kalian pindahkan Kalian pindahkan ke Kartu SD ini guys Nah kalian pindahkan ke kartu SD Namun untuk kalian Bagi kalian yang menggunakan OTG Nanti akan tampil lagi satu monimnya disini USB guys Untuk jalur USB Nanti kalian Bisa pindahkan ke situ Namun karena untuk kali ini Kita menggunakan kartu memory Kita Langsung buka saja Kartu memory ini guys Kartu SD Nanti sini ada beberapa folder Kalian bisa letakkan saja di luar ini guys Tidak perlu atau tidak harus Memasukkan ke Dalam folder Untuk memudah Pencariannya nanti Nah langsung saja kita copy paste disini guys Kita salin disini Atau kita pindahkan disini Setelah itu langsung saja kita bisa Keluar guys Atau kita kembali Dan akan kita keluarkan Kartu memory nya guys Oke langsung saja kita keluarkan kartu memory nya Dan kita langsung masukkan Ke kartu memory nya Kalian bisa lihat dulu Letaknya kita lupa guys Nah selanjutnya Langsung saja kita Pasangkan nanti di S4 Nusantara nya Transvision Nusantara nya guys Oke guys langsung saja kita pasangkan ke Receiver Transvision Nusantara HD nya Kita lihat di bagian belakangnya guys Disini bisa kalian lihat ya Disini ada dua lubang Port USB guys Disini HDMI Disini port USB Kalian pilih saja Salah satunya guys Oke langsung saja kita masukkan Kartu memory yang sudah kita pasangkan di card reader nya Langsung kita pasangkan ya Car reader nya ke Receiver nya guys Oke sampai terbacaan TV TV nya nih Kita tunggu ya Ah ini sudah terbaca Nah selanjutnya langsung saja kita Ambil remote nya guys Pada remote kalian tekan menu ya guys Disini akan tampil seperti ini Oke kita geser ke samping Kita pindahkan ke utilitas seperti ini Selanjutnya kalian geser ke bawah Ke bawah seperti ini ya guys Kalian tempatkan ke sini ya Update software Selanjutnya kalian tekan OK pada remote Nah seperti itu Ini biarkan saja memuat Seperti itu ya Menyimpan memuat Memuat Nah ini sesinya Biarkan semua Ini kan ada lagi app pengguna Semua Kalian biarkan saja semua Nanti sini Part file ini Kalian tekan OK lagi pada remote ya Kalian tekan OK Nah selanjutnya kalian tekan OK lagi Kalian geser ke bawah ya guys Kalian geser ke bawah Sampai di Nusantara 275.bin ini Nah ini berformat bin guys Selanjutnya kalian tekan OK ini guys ya Kalian tekan OK Nah lalu kalian geser lagi ke bawah Kalian geser lagi ke bawah Nah baru kalian tekan OK lagi guys Tekan OK kembali Oke ini sudah mulai berjalan Silahkan kalian tunggu saja Jangan kalian matikan receivernya Atau jangan kalian matikan powernya ya guys Kalian tunggu saja sampai ini full guys Sampai penuh Kalian tunggu sampai penuh warna hijaunya Nanti receivernya akan Meribut otomatis Atau restart otomatis nanti guys Kalian tunggu saja sampai ini full ya guys Oke guys jika kalian merasa video ini bermanfaat Silahkan kalian bantu dukung channel ini ya guys Dengan cara tekan like Dan juga tekan subscribe ya guys Dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru dari channel ini guys Oke sini sudah selesai dan sudah meribut ulang atau restart ulang Dan ini sudah Ini muncul logo terbaru dari versi Transversion Nusantara HD versi 275 nya guys Kita tunggu Di sini di receivernya sudah menunjukkan mode on Sudah mulai aktif ini guys Oke ini sudah mulai muncul channelnya Masih channel lama Namun kalian nanti bisa scan ulang guys Oke setelah sudah selesai Di remote nya kalian bisa tekan lagi Tombol menu Tombol menu di remote ya guys Selanjutnya kalian bisa geser lagi Kembali ke utilitas Keser ke kanan seperti ini Langsung kalian tekan oke info STB nya Nah disitu sudah update ya guys Atau cara cepatnya seperti ini guys Tekan kembali dulu Ini ada tombol merah ini guys Nah disini bisa langsung kalian tekan Langsung muncul ini info STB nya Ini sudah update guys 25 bulan 5 2022 Tahun 2022 Nah gitu guys Tadinya kan tahun 2020 guys Sebelum kita upgrade Oke terima kasih Semoga video ini bermanfaat guys Jangan lupa dukungannya ya guys Tekan like Subscribe Dan juga bunyikan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan Notifikasi Dan informasi terbaru dari channel ini Oke sampai berjumpa lagi Pada kesempatan berikutnya